Sebelum gue mulai video kali ini, gue akan memberikan trigger warning dan disclaimer terlebih dahulu. Karena gue akan ngomongin mental health issue seperti depresi, anxiety, hingga skrizovenia. Gue bukan orang yang mengambil pendidikan major leap psikologi. Video ini pure keresahan gue terhadap self-diagnosis dan juga orang-orang yang mengefek kalau diri mereka punya mental health issue. Yang membuat keresahan dan juga stereotip buruk dalam beberapa hal termasuk pandangan orang-orang akan mental health. Jika kalian para endogamer sedang berada di situasi yang sedang berhadapan dengan mental health issue, seek for professional health and take care of yourself. You have been warned, kembali ke video. Gue pernah bahas drama bocah FB yang katanya depresi. Tapi apakah mereka sebenarnya beneran depresi? Down here is my storage with little collectibles. My name is Rantmvx C11H26N02PS And you're watching Bacotan Gamer. Subscribe Cleanson Sebenarnya gue gak ngerti lagi ya. Kalian itu nontonin BABABOI. Sering banget gue ngeliatin orang-orang self-proclaiming punya mental issue. Depresi, skrizovenia, anxiety, bipolar, something like that. Terutama di sosmed seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Kebanyakan dari mereka gue boleh jamin sama sekali gak ada mental issue, men. Sama sekali. Ya, kebanyakan ya either ngeliat kelakuan influencer favorit mereka, atau ya mereka baru menerima info dari akun-akun fakta, kalau misalnya orang depresi, orang skrizovenia itu punya ciri-ciri begini-begini-begini. Sehingga mereka sembarangan self-diagnose kalau diri mereka itu punya mental issue. Self-diagnose itu bahaya banget. Kalau dia beneran kagak ada mental health issue, ntar malah tersuggesti kalau dia itu punya issue. Dan kalau ada mental issue beneran, tapi salah diagnosa, ya malah salah treatment jadinya. Beda isu tuh beda treatment secara medis ataupun sosial. Apakah nih orang butuh konsultasi berkala? Atau ya kudu minum anti-depresan? You get my point. Banyak alasan orang melakukan hal begini. Diantaranya ya satu kekurangan informasi, kekurangan pemahaman antara membedain mana mental health issue, dengan ya just being said in general, atau ya lagi dalam masa-masa apa sih, krisis gitu, atau segala macem. Atau ya bener-bener pure chopper, biar ada yang ngajak ngobrol. Ini mohon maaf aja nih, gue banyak tau orang yang bisa dibilang ya kagak punya mental issue, tapi ya begitulah ya. Kita punya lah orang-orang kayak gitu di tongkrongan atau ya di sekolah lalu gitu. Ntar dibawa ke psikolog, gak mau. Ntar dibawa ke psikolog, rupanya gak. Banyak banget poin yang bisa gue sebutin, kenapa self-proclaiming kalau lo punya mental health itu gak keren banget. Lo bisa aja mengkhianati simpan di orang. Orang udah peduli sama lo, tau-taunya lo ya bohongan. Terus lo bisa bikin stereotip buruk ke orang-orang yang bener-bener punya mental issue. Ntar lo bilang, ya ini orang lemah nih, ini lolot. Atau ya simply mengganggu orang-orang di sekitar lo, karena lo tuh annoying, mau itu online atau offline. Self-harming gitu, padahal gak. Dan in conclusion, kelakuan lo tuh gak gamer banget. Gue punya kenalan nih ya, ngambil major psikologi. Terus gue tanya-tanya nih, kalau orang-orang self-proclaiming atau self-diagnose gini, gimana? Nah si Ais ketawa doang, dia merasa sia-sia, dia ngambil kuliah nih 4 tahun gitu. Tapi, dengan mudahnya orang-orang di internet, jago gitu, diagnosa diri sendiri. Ya ini karena menurut akun fakta-fakta ngehe ini, kalau anda itu punya skinsovenia, karena ada yang bisikin gitu, di kuping anda. Padahal mungkin ada hiropan green gitu, tinggal di otak lo gitu. Udahlah ini, gue kasih tau aja nih, sebagai konkursi yang terakhir nih, kalau kalian memang punya mental health issue, ya seek for help. Kalau gak punya, atau merasa, ya ini mah cuma ini doang, ya jangan ganggu orang lo. Orang-orang udah simpati gitu. Tau-tau dulunya gitu. Brengsek. Anjing. Udah lah. Sekian video gue kali ini. Jangan lupa share video ini ke tongkrongan kalian, supaya mungkin, that one kid, that have this kind of situation, bisa terbuka matanya, kalau yang dia lakuin itu, sia-sia. Tapi, sebagai penutupan terakhir tuh, gue bukanya merendahkan orang yang bener-bener punya mental issue. Kalau kalian memang merasa, atau memang punya mental issue, ya seek for help. Banyak psikologi di luar sana. Dapatkan treatment yang bener gitu. You're not alone. Banyak orang peduli sama lo. Yang penting lo, ya tidak bego aja sih. Maksudnya kayak, maksud gue bego disini, ya lo bilang lo punya mental issue, karena lo nggak punya. Tapi lo merasa aja gitu, dan itu udah di tahap mengganggu orang-orang. Dan buat kalian yang udah pura-pura depresi, atau punya mental issue, mungkin itu demi, for the sake of cloud, atau kepedulian orang-orang tuh, hati-hati. Lo bisa ngerusak pertemanan lo sendiri. Udah lah ya. Like dan subscribe Cleanstown Studio, dan juga Cleanstown Live. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan follow social media gue di Instagram, di Twitter, di atradenvx. Dan untuk kita semua, stay clean, and stay healthy.